Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara mengupload tulisan di e-journal stsmk bangko pertama kita harus melakukan login terlebih dahulu di e-journal dengan alamat e-journal.stsmkbangko.ac.id garis miring login mu kemudian setelah itu nanti pada bagian ini ada login silahkan di klik login dari login ini nanti kita masukkan user user ini adalah nidn yang ditulis di waktu kita melakukan registrasi kemudian dari itu nanti kita masukkan nama usernya ya kemudian jangan lupa pilih level penulis kemudian masukkan passwordnya misalnya disini kita masukkan passwordnya ya kemudian login nah setelah login tanda-tanda bahwa kita sudah login tidak ada lagi tulisan yang merah pada bagian yang ini seperti disini kan sudah hijau semua form login members nah yang di bagian ini nanti kita pilih kalau disini belum langsung muncul ada my journal kita klik saja pilih salah satu ulang lagi pilih kemudian disini ada my journal nah di my journal ini ya kalau kita sudah pernah menulis sebelumnya akan tampil ada satu tulisan atau beberapa tulisan tapi kalau tulisan itu bapak akun ini baru kita gunakan kita belum pernah menulis disini maka disini langkahnya adalah tinggal memilih tambah jurnal baru ini contohnya nah dari penambah jurnal baru disini pertama kita harus memilih kategori jurnalnya jadi kita pilih misalnya untuk manajemen pendidikan islam silahkan memilih jurnal al-idariah kemudian nanti silahkan tulis judulnya disini tulis ya judulnya apa disini ya kemudian tulis abstraknya disini kemudian masukkan file disini ya pilih file dimana letak filenya misalnya saya coba misalnya disini memilih salah satu file saja semarang file ya contoh saja kalau ada data yang pdf ya misalnya anggap saja pilihannya ini nah setelah itu tinggal di submit nah maka muncullah yang tadi yang kita masuk tulis judul disini nah itu dia nanti kita menunggu proses ya proses dari koreksian dari reviewer kemudian dari editor nah apabila nanti ada tulisan perbaikan yang harus kita lakukan silahkan melakukan perbaikan nah itu cara melakukan perbaikan tentunya kita login lagi ke akun ini atau login lagi ke jurnal kita sesuai akun kita masing-masing nah seperti itu proses mahasiswa sekalian terkait dengan upload ataupun pengiriman jurnal di e-jurnal kita terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh